Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembuatan halaman khusus admin, saya mau melihat di bagian sini Kalau di sini saya sudah mempunyai status, dan status ini adalah jika 1 adalah admin dan jika 2 itu adalah anggota Maka, saya sekarang menuju ke folder fungsi, dan di sini saya mengaktifkan login, dan di login untuk sessionnya, saya tambahkan 1 session lagi Dan di sini saya copy, lalu saya paste, dan di sini saya memberikan stt, status, dan di sini adalah status Dengan fungsi ini, saya bisa membuat halaman khusus admin, dan di sini saya simpan Lalu saya buka menu anggota, dan di sini saya sudah mempunyai ini Jika di sini ada semacam ini, maka yang muncul adalah ini, dan jika tidak, yang muncul adalah ini Dan di sini saya mau memberikan ini, saya copy Lalu saya berikan di sini, spasi, paste Dan di sini saya memberikan else Dan di sini saya menambahkan satu lagi, done Dan saya memberikan dollar, dan saya memberikan dollar, garis bawah, session, lalu tanda semacam ini, dan stt Sama dengan satu Jika status sama dengan satu, maka Oke, di sini mungkin Oke, tidak usah, tidak apa-apa Dan saya tidak mengaktifkan ini Tapi saya memberikan nama khusus administrator Oke, semacam itu, dan di sini saya memberikan satu link lagi, dan saya copy di sini Saya copy, lalu saya paste Dan Tambah anggota Tambah anggota baru, seperti itu Dan di sini, saya mau mengecek file saya, saya sudah mempunyai tambah anggota di index kemarin, dan di sini langsung saya copy namanya Saya copy, lalu saya letakkan di Tambah anggota baru, dan di sini paste, dan PHP-nya saya hapus Dan saya simpan, jika sekarang saya reload di sini Oke, saya enter Oke, saya keluar dulu logot Karena tadi di login, saya tidak mempunyai stt, status Dan saya login lagi dengan nama abem, lalu 12345, login Maka sekarang saya sudah mempunyai Oke Ada beberapa kesalahan Oke, saya cek lagi, status Oke, saya cek lagi, status stt, session stt Oke Di sini adalah, tanda kutip Dan jika saya simpan, lalu sekarang saya reload If else, session nama, session password Di sini saya copy Dan di sini saya paste Tapi di sini saya ganti dengan mungkin kosong Oke, semacam itu Oke, semacam itu, dan jika saya simpan sekarang Saya sudah mempunyai admin Oke, selamat datang administrator Dan saya bisa mengklik ini, lalu dia pergi ke sini Dan di administrator saya memberikan email Dan jika di profil Dan jika di profil, di profil sini Saya hanya mempunyai edit di Sini Saya mempunyai edit di Nama dan ini Tapi saat saya sebagai admin Saya memberikan titik koma Enter Dan di sini eho Dan seperti ini Lalu saya di sini memberikan if If Oke, di sini titik tidak perlu Saya hapus Dan di if Saya memberikan tanda semacam ini Dan di if-nya saya memberikan Dollar Session Dan di session Saya memberikan STT Dan di STT Saya memberikan sama dengan Satu Jika STT sama dengan satu Maka Di sini Ada edit Oke, semacam itu Ada edit Dan di sini saya memberikan Eho dulu Eho Lalu Titik 2 Tanda kutip 2 Tanda kutip 2 Titik 2 Dan di sini saya memberikan linknya Link A Dan di sini adalah A H Sama dengan Dan di sini Saya memberikan Ini Saya copy Dan saya paste di sini Lalu di Agit G profil Profil Dan di sini adalah EM Email EM Lalu nomornya adalah ini Lalu Lalu Saya memberikan Di sini Saya menambahkan satu lagi Di sini Saya copy Ini Lalu Lalu saya buat Spasi Paste Dan di sini Saya memberikan EM Oke Dan di EM Saya memberikan Ini juga EM Dan Di value Adalah Email Dan Simpan Email Oke Semacam itu Dan di sini adalah EM BTN Oke Saya cek lagi Dan di sini Saya ganti Email Email Name EM Lalu Email Input Name EM BTN Dan Simpan Email Lalu Di Sini Saya memberikan Else If Lagi Saya copy Di sini Lalu saya paste Dan di sini EM Di EM Saya mau Diset Saya memberikan Email Lalu di Postnya adalah EM Dan di Where Adalah Sama Perubahan Telah Disimpan Dan akan Kembali Ke sini Dan Jika Sekarang Saya Simpan Lalu Saya Pergi Ke sini Dan Reload Maka Saya sudah Mempunyai Edit Di sini Oke Saya Tambahkan Spasi Atau Mungkin Ini Oke Tanda 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 Semacam Ini Biar Lebih Enak Dilihat Dan Di sini Saya Tambahkan Juga Lalu Di Alamat Juga Saya Tambahkan Dan Jika Saya Simpan Sekarang Lalu Saya Reload Saya Sudah Mempunyai Ini Dan Ini Akan Keluar Saat Saya Sebagai Administrator Dan Jika Saya Logout Lalu Saya Masuk Sebagai Oke Mungkin ASA 1234 Saya Login Sekarang Dan Saya Masukkan ASA 1234 Login Saya Tidak Akan Mendapatkan Jika Saya Masuk Di Profil Saya Tidak Akan Mendapatkan Email Edit Di Email Oke Semacam Itu Dan Sekian Tutorial Untuk Membedakan Fungsi Administrator Dan Anggota Yang Lain Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.